Mobil besar untuk saat ini memang menjadi primadona masyarakat Indonesia Terutama di segmen SUV nya Pabrikan raksasa Toyota tak mau ketinggalan Untuk berkontribusi perang di segmen SUV ini Desas-desusnya di tahun ini Toyota akan merilis Toyota Pensa di Indonesia Wow Seperti apa mobilnya? Sebelum lanjut ada yang mau lewat dulu Halo halujur Jurakan-jurakan sekalian siapa yang tak kenal dengan pabrikan yang satu ini Ya Toyota Merk kebanggaan masyarakat Indonesia ini telah meluncurkan premium SUV Ya ini dia Toyota Pensa Hybrid Toyota pernah mengadirkan Pensa beberapa tahun lalu jur Dan stop produksinya Tapi kini Toyota kembali menghidupkan Toyota Pensa Ya model Toyota Pensa ini sudah diluncurkan di pasar Amerika Serikat pada 2021 tahun lalu Sebenarnya Toyota Pensa ini merupakan kembaran Toyota Harrier jur Toyota Harrier di tahun 2022 di beberapa negara berubah nama Penampilannya juga dipoles beberapa titik aja jur Dirancang khusus menjadi Toyota Pensa Go Rant Kendaraan hangar ini menawarkan sensasi berkendara intuitif Diklaim Toyota Pensa ini memiliki akselerasi mulus Handling nyaman, penuh presisi Tingkat kebisingan dan getaran rendah Semoga kecanggihan itu dibungkus dalam perancangan body mempesona Wow Dilansir dari Carcops Ada 3 tipe Toyota Pensa jur Yakni Pensa tipe LA, XLA, dan Limited Ke bagian dapur pacu Toyota Pensa menggabungkan mesin bensin 2500 cc 4 silinder dan 3 motor listrik Yang menggunakan baterai lithium-ion Mesin tersebut menghasilkan tenaga gabungan 219 hp Dengan menggunakan engine hybrid system 2 dan model gerak roda alu-wheel drive Wow, keren Lalu, Pensa diharapkan memiliki efisiensi bahan bakar lebih irit Menurut pabrikanya, konsumsi bahan bakar mencapai 17 km per liter jur Masuk ke interior Untuk interiornya sendiri, Pensa dibangun di atas struktur rangka New Global Asistecture Toyota Platform ini jadi andalan pabrikan dalam membesut sedan dan SUV jur Bagian interior jelas elegan, lazimnya SUV premium Paket entertainmentnya berupa layar sentuh 12,3 inci Gelombang frekuensi audio diterjemahkan lewat 9 speaker garapan GPL Wow, mantap! Penghuni kabin niscaya terbius oleh peranti audio mumpuni Sebab ditanamkan subwoofer di belakang Dengan tenaga amplifier 1200 watt, 12 channel Wow, ini jadi sistem pemanja telinga paling kuat Yang diluncurkan Toyota hingga saat ini jur Untuk fitur keselamatannya sendiri, Toyota memanfaatkan platform TNGAK Eh, apa itu TNGAK? Agar mencapai peringkat keselamatan teratas Tapi dibantu pula oleh perangkat standar Toyota Safety Sense Rangkaian lengkap sistem keselamatan aktif itu Mencakup pre-collision system with daytime Pedestrian detection Daytime bicycle detection Full speed range dynamic radar cruise control Line departure alert wide steering assist Automatic high beams Line tracing assist Serta road sync assist Aduh, agak susah pengucapannya Jangan-jangan era eru lalengken awas ya tolong Belum lagi imbuan 8 stik air BX Termasuk kantong udara samping Tambah sempurna dengan imbuhan stability control Traffic control Dengan sistem pengereman ABS, EBD Dan brake assist Serta smart stop teknologi Wow, lebih mantap Untuk harganya sendiri Toyota Venza tipe LE Dibanderol mulai 33.645 dolar Atau setara 493 jutaan Jur Sementara tipe XLE Dibanderol mulai 37.175 dolar Atau setara 544 jutaan Dan untuk tipe tertinggi Limited Nah, ini jur Dibanderol 40.975 dolar Atau setara 600 jutaan Waduh Mungkin ini murah Untuk sebagian orang Hahaha Nah, itu dia jur SUV milik Toyota terbaru Yaitu Toyota Venza Hybrid Akankah Toyota akan Memasukkan Venza Ke pasar Indonesia Ya, kita lihat Dan nantikan aja jur Karena dunia otomotif sekarang Memang penuh kejutan Sampai sini dulu Ulasan dari kami Semoga kalian bisa Cepat mendapatkan Mobil idamat Sehat selalu Dan lancar rejeki Untuk mendukung channel kami Jangan lupa Untuk dianu Dan sebarkan ke teman-teman kalian Bye Terima kasih